hai oke berupa nih selamat datang di channel saya di video kali ini tuh aku pengen planting jadi temenku itu udah ngirim akuarium kesini dalam kondisi udah ke setting ya cuman belum ke planting alias belum dikasih tanaman nah dia minta tolong sama aku tuh suruh melentingin atau suruh masangin tanaman yang tanpa injeksi co2 dia aku harim itu seperti ini bro jadi akuariumnya itu ceper ya ini tanknya itu udah hampir dua bulan di sini enggak tak pelanting-pelanting ya karena males aja ya bro coba ini ukurannya berapa tak ukur dulu ya karena aku ya juga belum tahu ukurannya sih siapa tahu kalian punya inspirasi buat kalian ya tank ceper dibikin bonsai ini susah banget sih untuk lebarnya 25 cm bro lebarnya 25 cm tingginya sama 25 cm dan panjangnya 70 cm jadi tinggi sama lebar 25 cm terus panjangnya 30 cm ini tema bonsai ini dari kayu rasa malas sih ini bawahnya pakai soil mungkin kita tambah lagi lah nah ini rencana mau disetting atau mau di planting menggunakan tanaman yang low co2 alias tanpa injeksi co2 ya oke sekarang jalan-jalan dulu ke mini farmku nyari tanaman-tanamannya oke berupa nih jadi ini adalah mini farmku ya ini biasanya aku nyetok tanaman aquascape disini ya untuk keperluan konten pastinya ya ini beberapa ada tanaman darat yang sering aku live ke kalian tanaman stempen disini tuh banyak kalau main kesini silahkan kalau mau dipotongin enggak papa daripada nggak kepake ini juga disini ada sih ini tanaman stemplen semua sih tutorialnya aku udah pernah bikin ya di YouTube ya jadi ini bekas streaming dan ini ini rotala bekas streaming nanti lama-kelamaan dia jadi seperti ini ini medianya ada yang pakai soil ada yang pakai pasir malang ada yang cuman sekedar air contohnya seperti ini cuman air-air tak ini bro nah Hai biasanya tinggal tak potongin sih nih seger-seger nih tinggal tak potongin aja tumbuh lagi tumbuh lagi tumbuh lagi tumbuh lagi dan seperti itu terus aku juga bikin kayak penampuan untuk tanaman-tanaman air atau untuk ngairin ya ini ada mosflame kelihatan nggak nah ini ada mosflame terus bawahnya sih kebanyakan boje palandra ini koleksi boje palandra yang udah full air ini sistemnya itu kayak hidroponik ya Bro dia itu dari bawah dialerin ke atas jadi cuman pakai popor cat satu top ini dilubahin sih ya ini ini cuman iseng-iseng kurang kerjaan bikin seperti ini nah ini terus kemanda yang nanya juga kan Pak nih untuk mos gimana cara perawatannya atau untuk penyimpanannya sebelumnya kalau disini seperti ini sih Bro kalau disini ya disini tuh tak taruh di samping kolam seperti ini terus nanti air kolamnya tak tak isi penuh nah mosnya ini dia nyerep air nyerep air ke sini dan dia basah terus nanti kalau ini sudah mulai habis tak isi lagi sampai penuh kayak gitu sih dan ini tidak terkena cahaya matahari langsung jadi modelnya seperti ini nah tak bikin transparan jadi dia nggak terkena cahaya matahari langsung sih kalau disini ini aman ya seperti ini tapi enggak tahu di tempat kalian yang mungkin coba dulu ya terus ini ada boceh palantra juga yang tak bikin emerset kalian bisa lihat tumbuhnya lebih cepet seperti ini Bro Hai ini lapisan bawah aku pakai soil pakai soil bisa juga pakai pasir malang terus untuk perawatannya kita siram pagi sama sore ini dia tumbuh seperti ini ini biasanya yang tak tahu disini itu boceh-boceh yang rusak karena ketika kita membeli dari pedagang itu biasanya kalau beli kilauan enggak semuanya bagus jelek makanya yang jelek-jelek tak taruh disini tak bikin bagus lagi nah ini yang udah tumbuh seperti ini bagus kan ya kayak gini sih nah di video kali ini rencana aku pengen menggunakan tanaman yang eh tanpa ingin co2 ya yang low-lag ya kalian bisa menggunakan hairgrass hairgrass seperti ini bisa digunain karena ini juga low co2 aku udah nyoba sendiri ternyata bisa walaupun tanpa ingin co2 terus setelah itu ada liliopsis atau bel sebutu lila ya lila ini juga bisa tanpa ingin co2 terus untuk daun bonsai nya pakai mos-mosan ini mos dari akuaktik akbar kalian bisa pesen mosnya itu gila keren banget nih mosnya lempengan-lempengan kayak gini nah ini nanti rencana mau tak pakai di apa untuk daunnya untuk daun bonsai nya ya terus mungkin tambahan sedikit bocah palandra itu aja sih tanaman stempen lainnya enggak pakai nah kayak gitu ya ini stok-stok kayu gak genah Oke terus ini aku juga apa ya punya tank yang non-injeksi co2 ya cuma nanti bahas nanti aja di akhir video ini non-injeksi co2 ya pakai mos-mosan pakai airgras ada pakai beja palandra seperti ini usianya udah lama banget sih pengen ini udah 8 bulan beberapa kali reskip karena jenuh oke bahas nanti aja kita sekarang fokus kesini dulu aja bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton